Pemirsa jika harga kebutuhan bahan pokok cenderung mengalami kenaikan harga, namun tidak berlaku untuk harga tangkapan laut. Pasalnya harga tangkapan laut masih cenderung stabil. Meski harga tangkapan laut masih tetap stabil, namun sayangnya penjualan cenderung sepi. Bagaimana tidak terlihat suasana lapak pasar ikan di pasar Tanggorajo Ilir terlihat sepi. Hanya terlihat jenis tangkapan laut yang masih dijajakan oleh para pedagang. Ada pun harga tangkapan laut yang masih tetap stabil, yakni seperti udang masih di harga Rp35.000 hingga Rp120.000 per kilonya, tergantung jenis udangnya. Ikan bawal masih di harga Rp50.000 per kilonya. Ikan sardan masih di harga Rp35.000 per kilonya. Kerang di harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilonya. Udang ketak di harga Rp25.000 per kilonya. Kepiting di harga Rp135.000 per kilonya, dan jenis tangkapan laut lainnya juga masih tetap stabil. Kepiting di harga Rp35.000 per kilonya. Kepiting di harga Rp35.000 per kilonya, dan jenis tangkapan laut, dan jenis tangkapan laut lainnya juga. Sekarang ini berapa harganya? Harganya pada tahun yang kemarin jauh berbeda. Dulu harga Rp30.000 per kilonya, Rp28.000 per kilonya, dan sekarang Rp35.000. Rp35.000 juga harga Rp40.000 per kilonya. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan